wuh halo semuanya kembali lagi di channel gw, Alif Miznali video kali ini tuh gw mau unboxing 1 barang barang ini adalah accessories motor yang menurut gw, ini akan menambah penampilan motor gw jadi lebih ganteng emm, yaudah gw ga bakal banyak ngomong kita langsung aja buka wuh, tebak, ayo tebak ayo tebak nih apa nih, ayo tebak gw sensor nih dari brandnya udah ketahuan, ini Bipro dan, ya kalian pasti ga bego-bego amet kayak gw gitu kan yap, ini adalah congelan operan gigi dari Bipro, untuk GSX 150R gw, by the way ini moto temen gw, abis ini kita langsung ke pemasangan yang akan gw ganti kamera sorry kalo ga banyak ngomong, soalnya gw ga sedikit capek dan kekenyangan abis dari undangan pernikahannya kamu suka project? Alhamdulillah akhirnya, finally, kalo kemarin itu love project tunangan kali ini, kamu suka project akhirnya nikah kok ribet banget dia buka ini ya malum lah satu tangan oke, ini cukup yap, jangan buat sampah sembarangan kayak gw oke ini solid banget sih untuk harganya sendiri itu Rp135.000 masuk sama ongkir jadinya Rp152.000 link ada di bawah dan fotonya ini ini katanya untuk gesek FU dan FUFI ya mudah-mudahan sih PNP nanti pemasangan itu akan jadi seperti ini kira-kira kenapa gw pengen ganti ke pengkelan yang kayak gini itu dikarenakan underbond sharp gua yang gua beli ini itu dulu gua sempet crash dan besi di dalam ini, lempengan besi yang disini di bagian sini yang hitam ini itu bengkok yang harusnya lurus seperti ini malah jadi kayak ke dalam kayak gini beda sama yang bagian kanan nah dan dari atas kalau misalnya kalian lihat yang bagian sini itu agak ke dalam kesana, naik kesana nah itu penyebabnya underbond gua batang apa sih namanya ini ini menggerus bagian besi yang ada disini jadi sayang kan ini lama-kelamaan haus dan malah jadi kotak kayak gitu dan layarnya jadi jijik juga dan kalau misalkan oper gigi nah ada suara kayak gitu itu yang gw gak mau dan kalau misalkan lagi di lampu merah gitu agak sedikit memalukan sih gara-gara bunyi itu kemungkinan kalau pakai ini suara itu bisa 100% hilang dan gw juga pengen sedikit mengganti gaya berkendara gw nah nanti kalau udah pasang ini kita kayak MotoGP ala-ala MotoGP lah ya kebawah eh 2, 3, 4 kebawah 1 ke atas oke langsung aja ke pemasangan oke sekarang kita langsung saja ke pemasangan gw udah pakai helm kamera udah taruh di helm juga udah bawa kunci al 2 dan gw gak punya ah kunci berapa nih kunci 10 ya kunci 7 t**k capek gua berantakan-berantakan dah iya mudah-mudahan ada kunci yang pas sih sip nah kunci pas semua nih mantap anj** ah sampe bunyi anj** rapuh udah pengen kentut lagi baru pulang anj** nggak bakal gua sensor mukanya oke harus buka ini dulu ah sorry ya motor agak kotor bukan agak lagi sih kotor banget ya nggak sip aduh ini agak riski ya riski Febian maaf kasih ah buset enggak banget kok susah banget anj** ya Allah padahal biasanya gampang loh nah harusnya sih dioli cuma enggak deh kita lihat Bismillahirrahmanirrahim apakah masuk? enggak masuk anj** wah nggak PNP cok wah bentar capek tuh haa capek nggak PNP katanya PNP injir wah oh harus dilemesin deh pakai apa dong minyak goreng yaudah deh gue udah lemesin oli eh oli lagi minyak goreng di jari aduh capek bener-bener sini ngebantu si congelan dan giginya untuk masuk sekarang kita coba Bismillahirrahmanirrahim nah ini harus kalau bahasa Sunda tuh ditakol harusnya sih kalau PNP ya langsung masuk ya kok enggak sih waduh waduh rusak anj** enggak PNP anj** waduh nyatanya enggak PNP coy ini baru sekali aja udah hancur buka ininya dulu aja kali gini doang tenaga gue terkurus anj** eh tadi gimana ya gini ya takut dulu suy masuk sih masuk mah cuman tapi kelihatannya kayak pas sih nah ngerep lah udah sip ini nanti untuk masalah posisinya kita lihat-lihat aja dulu yang penting tuh pasang dulu bisa atau enggak gue sampe minta bantuan temen gue sih ada di sini bener di depan tapi agak bawah cuma ini jadi agak ngelus ya tadi gini ya udah sih segini mat enggak nih udah pas enggak bisa ganti posisi lagi anj** mentoknya segitu udah sekarang kita kencengin semoga enggak kenapa-napa ya gimana gue nggak banyak ngomongin iyalah orang cuma masing kayak gini doang sekarang kita ngomongin alasan kenapa gue pengen ganti ke operan gigi yang kayak gini ini ada seksinya dulu waktu gue pakai ini sering banget bukan cuma ngerusak bagian ini ya bukan cuma ngerusak bagian yang udah terus kayak gini tapi bagian ini nih baut yang di sini sering copot gara-gara gue keseringan bawa kenceng sampai-sampai gue lagi ngebut di tengah perjalanan eh malah ya nggak bisa giginya nggak bisa diturun nggak bisa dinaikin jadi gue sampai minta bantuan temen gue ini tuh sampai ngedorong motor gara-gara motor ini start di gigi berapa? gigi berapa mat? gigi 6 nggak memungkinkan kan gigi 6 untuk dibawa gitu mau pelan atau mau apalagi di posisi lagi diem dan tiba-tiba lagi jalan eh dan tiba-tiba jalan itu nggak mungkin untuk dibawa jadi sampai pakai tangan sampai tangannya berdarah yah gitu lah jadi makanya gue udah sering pakai kayak gitu jadi gue udah kapok dan langsung aja gue ganti kayak gini dan yang seperti gue bilang tadi gue pengen ganti gaya berkendara gue ke ala-ala upper gigi MotoGP eh gitu aja sih kunci L kamu udah dibawa kunci L kamu udah dibawa sup 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 sup